Ketua Koni Sumatera Selatan Ditemui usai pemilihan, Julian Gunhar berjanji akan membangun olahraga Sumatera Selatan menjadi lebih baik lagi, baik itu di Kanca Nasional bahkan Internasional. Terkait dengan program yang akan dibangunnya, Julian akan menyusun dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan seluruh cabur yang ada di bawah naungan Koni. Kita akan diskusikan, kita akan rapatkan, akan kita susun bersama-sama dengan cabur. terkait dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena membangun prestasi olahraga tidak bisa simsalabim. Ada proses pembinaan di situ, ada pembiayaan yang besar dikeluarkan di situ, baru prestasi bisa kita rebut dan kita raih. Sementara itu, Asrul Indarmawan, calon ketua KONI Sumsel, yang menyerahkan jabatan ketua KONI Sumsel kepada Julian Gunhar mengungkapkan akan bersama-sama membesarkan olahraga Sumatera Selatan ke depannya agar lebih baik lagi. Sepakat demi keutuhan juga bahwa membangun olahraga itu tidak bisa sendiri. Terus bersama-sama dan saya masih muda, punya lebih tua dari saya, maka kita bersama-sama bergabung untuk membesarkan olahraga di Sumatera Selatan. Selanjutnya, untuk penyusunan pengurus KONI Sumsel ke depan, dalam musur prop loop yang digelar, ketua KONI Sumsel terpilih diberikan waktu selama dua minggu. Firman Hidayat, PAL TV